Yang kami terima itu sekitar 40an lebih, hanya 40an saja Sampai montongin handphone itu kayak nolak, peserta itu tekanan batin Motifnya keluar terus? Iya, motifnya keluar terus, dan handphone saya itu tempatnya Terima kasih telah menonton 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 Tuan Tan Jensink juga memutuskan untuk masuk Islam sebagai Bupati Nah, dari Sultan Khamtugolong III juga memberi nama khusus untuk Tuan Tan Jensink yang sudah memasuki Islam saat itu menjadi secowal dinikrat Jadi, setelah dia menjadi Bupati, Tuan Tan Jensink namanya berubah menjadi Kanjeng Raden secowal dinikrat Nah, setelah menjadi Bupati pun Tuan Tan Jensink juga sangat membantu keadaan di Yogyakarta Jadi, tidak cuma sebelumnya menjadi Bupati, tapi setelah menjadi Bupati Tuan Tan Jensink mengaktifkan dirinya untuk Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamtugolong III Pada masa akhirnya, Tuan Tan Jensink suafat pada usia 70 tahun dikarenakan sakit Karena pada saat itu, Tuan Tan Jensink juga sudah terlalu tua dan bekerja terlalu banyak saat itu dikatakan oleh dokter Jadi, Tuan Tan Jensink ini akhirnya sakit dan wafat pada tahun 1800-an juga Tuan Tan Jensink Tuan Tan Jensink Tuan Jensink Bersambung teman-teman yang mau foto, baru sama-baru, saya di sini boleh banget. Buat yang mau foto, boleh? Buat yang mau foto, boleh? Buat yang mau foto, boleh? Bersambung teman-teman yang mau foto, baru sama-baru, saya di sini boleh banget? Buat yang mau foto, boleh. Yang mau foto, boleh. haha untuk teman-teman yang mau foto baru sama barang saya disini boleh banget buat yang mau foto, boleh yang mau foto boleh